Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo geng panik Selamat datang di podcast Anak Teknik Growing dan Challenging Perkenalkan nama saya Johan Ariantoni Di sini saya adalah dosen di jurusan Survei dan Pemetaan Oke untuk podcast kali ini Kita ditemani dengan Dari Uniten ya University Tenaga Nasional Malaysia Mungkin sebelum Masnya berdua Memperkenalkan diri Saya bacakan dari CV Dari mas-mas berdua ya Yang pertama ada Zahir Rashidi bin Muhammad Zaki Bachelor of Computer Science Backgroundnya Master of Information Technology Dan juga Muhammad Razin Naim bin Muhammad Alies Backgroundnya dari Bachelor in Mechanical Engineering Dan Master in Electrical Engineering Kira-kira panggilannya apa nih Abang-abang ini Bisa panggil Nama saya Panggil nama ya Panggil nama Zahir dan Razin Zahir dan Razin Oke Nanti Zahir dan Razin juga bisa Panggil saya nama gitu ya Johan ya Johan By the way Ngomong-ngomong Selamat datang di Palembang Di Sumatera Selatan Ini mungkin Kali pertama Atau udah pernah kesini ya Ini memang kali pertama kami Datang di sini Tiba-nya semalam Pukul jam 9 Berangkat dari Kuala Lumpur ke Jakarta And then transit Ke Palembang Oke Gimana Kesan-kesannya pertama kali di Palembang Apakah sudah mencoba makanan enak di sini Apa namanya Pempek Oh Pempek Pempek Sudah enak Oke Nanti bisa coba yang lainnya ya Selain Pempek Oke Back to Topik Jadi kali ini Konsentrasi Razin dan Siapa tadi ya Zahir ya Razin dan Zahir itu di IOT ya IOT Mungkin Banyak yang belum tahu nih Apa itu IOT sebenarnya Mungkin ada yang bisa menceritakan IOT itu Sebenarnya apa gitu Oke So Sebelum saya pergi kepada Apa itu IOT So Saya ingin tanya Semua yang ada dekat sini Kebayangkan daripada kita Mempunyai Smartphone Betul So Tahukah anda yang smartphone itu juga Merupakan Sebahagian daripada Device untuk IOT Kenapa Sebab Smartphone itu mempunyai sensor Kita ada sensor macam Kamera Kita ada diroskop Dan kita ada macam-macam lagi So Berbalik kepada What is What is IOT IOT itu Merupakan Internet of Things Maksudnya adalah Sensornya Ataupun satu Ataupun Pelbagai sensor Connected Dalam satu Orang kata Satu device Dan device itu Kita akan ada Data daripada sensor itu Akan melalui satu Rangkaian komunikasi Contohnya Paling umum adalah Wifi So Sebelum Lepas dia melalui Wifi Dia akan connected Kepada internet Dan Untuk visualization Kita ada dua Iaitu dashboard Iaitu Kita boleh cakap sebagai Web-based dashboard Ataupun Mobile apps So Itu umumnya IOT Internet of Things Seperti itu Teman-teman sekalian Mungkin Biar lebih Makin jelas lagi Kira-kira Satu persatu Pernah tidak Melakukan Pasti pernah Sebenarnya Kira-kira Projek apa Yang pernah Dilakukan Dengan IOT ini Jadinya Kami Pernah Buat Satu Projek Berkaitan Dengan Fall detection Untuk Orang tua Jadinya Kalau orang tua Terjatuh Kami akan dapat Alert Kami buat Untuk Especially untuk Di rumah-rumah Orang tua Saya tak tahu Panggil Di sini apa So kami Pakaikan dia Sensor Jadinya Kalau Dan kami monitor Data Sensor Masuk ke Dashboard Dan juga Di Smartphone App Jadinya Kalau terjatuh Kami Kami dapat Sensor Dapat Dapat Alert Itu Dipasangnya Di tubuh Atau Di lantai Seperti apa Di tubuh Di tubuh Kalau untuk Mas Untuk Razin Maaf Untuk Razin Kira-kira Projek yang Pernah Projek saya Masa tu Masa Covid Rasanya 2020 Kami ada Satu projek Dengan Kalau Indonesia Kita panggil PLN Perusahaan Latif Negara Betul Kalau dekat Malaysia Kita panggil Tenaga Nasional Berhad TNB So projeknya Adalah Based on Indoor Health Monitoring So Kita Mahu Melihat Berapa Banyak Debu-debu Ataupun Harmful Gases Yang Trap Dalam Indoor Buildings So Untuk Itu Bagi Saya Saya Menggunakan Microcontroller Dan Kita Ada Beberapa Sensor Sensor Itu Akan Boleh Detect Carbon Diode Ataupun Dia Akan Bampu Mengira Humidity Air Level Itu Berapa And Also Ada Dua Sensor Satu Adalah Cloud Jenamanya Adalah CCS 811 Itu Untuk Mengira Carbon Diode Side And Lagi Satu Adalah Saya Tak Ingat Model Tapi Itu Untuk Mengira Ada Beberapa Gas Yang Lain Yang Houndful Dekat Untuk Indoor Punya Buildings So Lepas Itu Macam Saya Untuk Pemasangannya Kita Menggunakan Konsep 3D Printing So 3D Printing Ini Kita Print Dia Punya Case Print Dia Punya Orang Kata Kotak Untuk Kita Letak Sensor Dan Kita Letak Dekat Tempat Yang Atas Tempat Yang Tinggi Kenapa Sebab Udara Akan Bergerak Bergerak Daripada Tempat Yang Rendah Ke Tempat Tinggi Tempat Tinggi Itu Merupakan Pemasangan Yang Lebih Efficient Sebab Kita Nak Tengok Peralihan Udara Ataupun Gas Lain Oke Sangat Merak Sekali Projek Yang Sudah Pernah Dikerjakan Jadi Saya Lebih Tertarik Lagi Untuk Menanyakan Lagi Kira Kira IOT Sebenarnya Kayaknya Di Malaysia Sudah Sangat Berkembang Bagus Kira Kira Pertanyaan Saya IOT Di Malaysia Sudah Sejauh Mana Apakah Semua Sudah Berbasis IOT Atau Memang Ada Beberapa Saja Yang Sudah Menggunakan IOT Seperti Apa Kalau Di Malaysia Untuk Menjawab Soalan Itu Sebab IOT Ini Kita Kena Lihat Dari Struktur Infrastruktur Kalau Di Bandar Terutamanya Lagi Banyak Compare Dengan Dekat Kampung Ataupun Luar Bandar So Bandar Itu Banyak Kenapa Sebab Ada Infrastrukturnya Iaitu Communication Contohnya Kita Ada Macam Sekarang Di Malaysia Kita Ada 5G Kita Ada 4G Kita Ada Teknologi Yang Saya Tahu MIMO Iaitu Konsep Yang Menjelaskan Maksudnya Kita Menggunakan Bandwidth Yang Lebih Orang Kata Efficient Kenapa Supaya Data Sensor Boleh Dihantar Dengan Cepat Kepada Server So Untuk Menjawab Soalan Itu Di Malaysia Tidak Banyak Tapi Sedang Berkembang Contohnya Di Kuala Lumpur Sebagai contoh Ataupun Di Bangunan Di Pusat Pemerintah Di Putrajaya Ada Satu Bangunan Dia Menggunakan Teknologi Green Energy So Green Energy Itu Ada Multiple Sensor Yang Boleh Detect Harmful Gases Boleh Tengok Contohnya Macam Water Level Ataupun Contoh Kalau Kita Duduk Dan Dia Boleh Tengok Berat Berapa Sensor Boleh Detect Berapa Berat Kita So Ada Macam Sensor Itu Untuk Teknologi Yang Ada Dekat Kuala Lumpur Ataupun Di Pusat Pemerintah Untuk Di Segitanya Masih Belum Lagi Tapi Sedang Berkembang Dengan Kata Lain Mungkin Belum Menyeluruh Seluruh Malaysia Baru Di Beberapa Tempat Yang Memang Infrastrukturnya Baik Jadi Kira-kira Kita Sekarang Berada Di Palembang Kira-kira Untuk Kota Palembang Ini IOT Ini Bisa Dikembangkan Atau Tidak Gitu Saya rasa Bisa Karena Kota Besar Ya Secara umum Pokoknya Kena Ada Internet Yang Bagus Berarti Kalau Mungkin Di Daerah Yang Belum Kota Masih Di Daerah Kabupaten Atau Yang Internet Belum Memadai Itu Akan Sulit Untuk Melakukan Projek IOT Ini Gitu Ya Benar Yang Yang Ada Apa Namanya Dengan Elon Musk Tastalim Stalim Ada Internet Dengan Satellite Punya Connection Mungkin Dari Situ Mungkin Akan Menolong Mengangkat IOT Juga Di Kawasan Luar Desa Ya Mungkin Kalau Di Palembang Ini Mungkin Kedepannya Bisa Mengangkat IOT Ini Di Berbagai Aspek Kira-kira Aspek Bidang Apa Yang Bisa Kita Lakukan Menggunakan IOT Ini Mungkin Kesehatan Atau Kebencanaan Atau Ada Lagi Bidang Itu Menyeruruh Kita Boleh Gunakan Bahagian Kesehatan Sebagai Contoh Macam Saudara Zahir Sudah Berbicara Rumah Orang-orang Sakit Dimana Sensernya Untuk Melihat Berapa Banyak Black Oxygen Level Contohnya Untuk Di Kawasan Banjir Ada Satu Joint Banjir Unitan UIGM Sedang Buat Itu Untuk Menilai Kawasan Tumpuan Banjir Dan Kita Menggunakan Berapa Sensor Contohnya Ultrasoni Untuk Tengok Keparasan Air Terbuka Terbuka sensornya, kalau kita ada sensornya kita ada infrastrukturnya dan kita bisa untuk tembus ke macam-macam bidang, macam-macam jurusan oh seperti itu mungkin sebelum saya tutup, ada satu pertanyaan yang memang relate sekali dengan Palembang ini, jadi akhir-akhir ini memang kebakaran hutan terjadi di sekitar Palembang ini kira-kira untuk IoT ini, bisa tidak dilakukan monitoring kebakaran hutan ini? kebakaran hutan, ok bisa tetapi kebakaran hutan itu kita kena tengok damage itu besar kita tidak boleh letak ataupun sensor itu di kawasan rendah kalau kita letak di kawasan rendah sudah tentunya akan mengakibatkan damage dekat sensor ataupun ekipmen yang lain so kita memerlukan drones kalau kita ada drones teknologi dan kita menggunakan sensor contohnya macam kamera sensor ataupun macam heat sensor untuk menilai kepanasan di sesuatu spot ataupun kawasan mungkin mampu tapi drones teknologi mempunyai kelemahan contohnya macam bateri dan kita ada masa yang terhad untuk drones itu cover jumlah kawasan yang besar so kesimpulannya adalah bisa berkembang tetapi konsep drone itu kita kena lihat dengan lebih teliti sebab ada macam-macam lagi teknologi yang kita boleh kepelkan yang kita boleh bawa bersama-sama dengan drones untuk melihat ataupun monitor kawasan yang luas satu yang kedua adalah kawasan yang mempunyai tumpuan kebakaran hutan yang tinggi jadi drone itu nanti diterbangkan di saat kebakarannya atau selalu stay setiap minggu kita ngedrone atau seperti apa kira-kira sebelum kebakaran terjadi sebelum kebakaran terjadi dan kita boleh detect sensor itu boleh detect kawasan yang akan berlaku kebakaran jadi saya rasa bisa kita letak the special sensor juga di ground station just untuk monitor dia punya keadaan tanah ataupun kawasan atau mungkin ini pemikiran saya mungkin tidak sih kalau CCTV CCTV kan berbasis kamera juga bisa tidak sih itu sebagai deteksinya juga kalau kita nak buat CCTV deteksi kita kena menggunakan machine learning kalau machine learning dan dia akan ada macam object detection dia akan automatically akan detect ok kawasan ini ada kebarang kalian ataupun possibility untuk berlakunya damage ataupun ancaman ataupun kebakaran jadi ada riset tentang deteksi banjil dengan IoT kira-kira itu cara kerja seperti apa ya saya terangkan secara umum ya oh ya boleh di mana IoT berfungsi jadinya daripada sensor-sensornya akan terdapat data data-data yang banyak itu akan ke database database itu boleh dibahagikan kepada dua sama ada di lokal ataupun di cloud yang cloud ini kita selalu dengar adalah di host di luar negara ataupun di mana-mana yang disenang di access jadinya contoh ada daripada Amazon daripada Microsoft ataupun Google so daripada mereka ini kita ambil service dia untuk simpan di situ jadinya daripada data-data disimpan kita akan tarik kami gunakan software untuk visualization untuk dapatkan graph dia graph dia contohnya kita guna graphana daripada graphana itu kita akan nampak data-data kita boleh nampak kita buat threshold alert dari situ kan daripada situ kita boleh masukkan kepada web page apa pun kita buat website and also boleh buat di mobile apps mobile apps ini kalau dari segi project kami guna flutter flutter ni kita boleh guna untuk kedua-dua android dan juga ios apple jadinya tarik embed and then letak alert kalau dari segi macam kita punya project sebelum ini yang fall detection tu alertnya akan datang dari HPA ya dapat alertnya jadi orang yang tengok itu boleh tahu orang itu telah jatuh jadinya dari segi banjir boleh digunakan sama saja konsep je untuk dapatkan data alert jadi alatnya masuk ke dalam air nanti dimasukkan ke dalam air atau seperti apa ada sensor yang masuk dalam air ada yang di luar itu lebih seperti Raziel kemudian ketinggiannya tercatat seperti itu masuk ke dalam dashboard itu nanti yang akan jadi warning kalau kalau kita ada macam untuk mobile apps kita boleh letak alert system kalau alert system ini kalau dia lepas dari threshold itu dan warning itu akan dihantar ke setiap phone application so kita boleh lihat dalam apps itu melalui dia akan hantar dalam bentuk mesej dan dia akan memberitahu kepada contohnya di pompa bendung sebagai contoh ataupun agensi-agensi yang macam kerajaan supaya mereka boleh ambil orang kata mitigation punya steps untuk prevent bencana itu terpunyai berlaku kalau untuk perkotaan sendiri ini kan karena kita di sini di Palembang perkotaan kira-kira untuk IOT ini apa yang harus cocok diterapkan selain banjir tadi untuk Palembang ini saya pun tidak berapa pasti tapi yang saya tahu penduduknya ramai contohnya kalau penduduk ramai mesti ada banyak kawasan yang ada sampah sarap so contohnya kalau saya boleh tunjurkan satu idea kita ada semat orang kata sampah tong sampah yang boleh detect ataupun boleh klasifikan sampah itu jenis apa adakah dia organik ataupun dia bukan organik itu satu yang kedua adalah untuk student yang belajar di universiti kita boleh buat satu sensor yang boleh detect berapa banyak orang ataupun kita boleh kira kehadiran orang tersebut yang datang dalam kelas so kita akan letak sensor itu maybe dekat ruangan dinding dan dia akan kira berapa banyak orang yang lalu ataupun dalam kelas itu berapa banyak kehadiran yang ada yang dapat memenuhi kapasiti classroom itu itu yang kedua yang ketiga saya lihat kita boleh terapkan sensor ini dalam untuk outdoor punya buildings so outdoor buildings kita tahu contohnya kita ada debu-debu ataupun kita ada haze ataupun kawasan di mana mempunyai cuaca yang buruk so sensornya akan dapat detect berapa level berapa carbon dioxide level berapa dia punya harmful gas punya level dan dia akan inform dekat orang yang berada di luar untuk mungkin masuk dalam ataupun mungkin untuk pakai safety mask dan sebagainya saya tertarik dengan tadi sampah berarti itu alat itu bisa membedakan antara sampah itu kini sensor itu boleh detect organik dengan bukan organik dan untuk lebih mendalam organik itu kita boleh convert kepada fuel fuel itu kita boleh jadikan alternative fuel untuk orang kata isi minyak motor ke mobil ke ataupun lori ke semacam itu berarti kalau apa mungkin air sungai bisa dideteksi mungkin air tersebut terkena limbah minyak dan lain sebagainya itu juga dapat seperti itu atau air tinggiran laut mungkin untuk yang itu kita kena lihat pemasangan sensornya dekat mana sebab itu kita pertama kali sebelum kita pasang sensor kita kena kenal pasti kawasan yang ada tumpuan tumpuan di mana kita tahu mungkin bukan 100% mungkin kebarang kalian itu lebih daripada 50% yang kawasan itu akan ada bencana macam mana kita nak tahu kita boleh menggunakan teknologi satelite ataupun image processing ataupun drones ataupun kamera so daripada sana kita tahu kawasan ini tumpuan baru kita pasal sensor dan dekat sana kita kena tahu ketinggian sensor itu berapa dia punya jarak itu berapa dan nak tahu benda itu adalah kita kena selalu baca sensor punya data sheet setiap manufacturer akan ada dia punya data sheet range calibration itu daripada mana ke mana mustahak itu yang penting karena memang di Indonesia ini pernah terjadi juga kebocoran minyak seperti itu jadi mungkin hal-hal yang seperti itu bisa terdeteksi dengan cepat apalagi mungkin di beberapa titik air mungkin bisa dipasangin seperti itu untuk mendeteksi kandungan-kandungan yang terjadi mungkin mungkin seperti itu kalau kawasan itu mempunyai contohnya contoh ada air pressure ataupun pressure yang tinggi kita boleh letak pressure sensor so pressure sensor ini dia akan detect contohlah untuk minyak so kawasan minyak kita letak minyak dalam pressure yang ada certain pressure kita nak letak minyak so kalau pressure itu lari walaupun minyak belum bocor lagi tapi pressure itu lari daripada certain readings sensor itu akan bagitahu so memang sensor itu punya orang kata work rate dia memang macam itu dia akan detect sebelum insiden itu berlaku sebelum bencana itu berlaku untuk di Sumatera Selatan sendiri Sumatera Selatan ini kan provinsi di mana ada kota ada kabupaten kira-kira di Sumatera Selatan ini infrastruktur apa saja yang bisa ditingkatkan untuk mengembangkan IOT kira-kira ada gambaran mungkin di Malaysia seperti apa yang harus dikembangkan untuk di Malaysia ini jadi Sumatera Selatan ini kan ada kota dan kabupaten seperti itu ya jadi untuk kita ingin mengembangkan IOT pasti perlu ada infrastruktur yang memadai nah kira-kira infrastruktur seperti apa yang bisa kita kejar seperti itu supaya kita bisa mengembangkan IOT secepat mungkin seperti itu bagi saya internet itu penting sebab apa kalau ada kita letak threshold internet threshold ada alert kan contohnya banjir itu dah melebihi daripada dia punya threshold level ya berarti dia perlu dapat hantar data itu ke dalam server so internet itu sangat penting untuk dapat connectivity yang stabil dan also speed yang good enough jadi kalau untuk bisa dibilang mungkin internet di beberapa daerah ada yang stabil dan tidak stabil nah untuk yang tidak stabil ini apakah tetap bisa dilakukan proyek seperti proyek IOT ini atau lebih baik tidak sama sekali seperti itu ya bisa pertama kali saya nak tanya kalau di parlimen itu speednya bagaimana 3G 4G atau 5G 4G 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 is standard here ok kalau di di luar di desa susah ya betul jadi pertanyaan saya memang untuk di desa ini mungkin di luar kota Palembang yang memang internetnya kurang bagus apakah ketika kita mengembangkan itu cocok atau tidak perlu tidak perlu dulu sampai memang infrastrukturnya ada masih ada dua solusi kalau begitu kita tengok sama ada kita kurangkan data interval dia maksudnya kebanyakan data itu hantar ke dalam server mungkin setiap satu minit baru dia hantar instead of kita hantar banyak kali dalam satu satu saat setiap satu saat kita hantar sekali itu memerlukan data yang connectivity yang bagus ataupun kalau di luar desa kita boleh gunakan macam saya cakap tadi Pakai Elon Musk punya internet itu satellite link dapat internet yang ok good enough untuk dapatkan data actually more than good enough ok ini sebenarnya relate juga sama pertanyaan yang tadi sebenarnya kira-kira kesulitannya ini apa sih untuk sekarang ini untuk mengembangkan pengembangan untuk proses IoT ini kalau kesulitan itu macam tadi Zahir sudah beritahu macam internet untuk bagi mekanical punya side ataupun bagi hardware punya side IoT mungkin kesulitannya dari segi power outlet sebab kita kenal pasti IoT ini juga menggunakan power and power itu kita boleh datang daripada renewable energy contohnya macam tenaga solar ataupun hydro ataupun maybe tenaga-tenaga yang lain and untuk power up benda ini se-optimumnya kita perlukan maybe ada bateri bateri itu juga menggunakan tenaga source iaitu macam renewable energy kalau kita tarik elektrik sebagai contoh itu bukannya IoT sebab IoT ini supposed to be portable dia boleh kita boleh pasang di mana-mana macam mana kalau tempat tersebut tidak punya elektrik dan daripada sana kita memerlukan renewable energy so bagi saya ini masih lagi kalau orang nak kata one of the feedback ataupun weakness dalam IoT iaitu power source memang IoT ini bagus dan cocok sekali untuk kedepannya untuk dikembangkan untuk pembangunan dan lain sebagainya ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya ini banyak mahasiswa yang nonton di luar sana kira-kira pesan untuk mahasiswa yang ingin mempelajari terkait pengembangan untuk IoT ini mungkin ada pesan-pesan dari kalian dari Mas Rajin dan Zahir ok kalau bagi saya kita kena tahu electronics punya part contohnya kalau kita menggunakan microcontroller kita kena tahu connection of setiap pintu dia akan menghala ke connection sensor yang mana itu penting yang kedua adalah mengenai communication punya part iaitu kita kena tahu teknologi-teknologi semasa contoh selain daripada wifi selain daripada 3G 4G kita ada teknologi lain sebagai contoh Lora long range kita ada Sigfox so semua teknologi ini berkait rapat dengan communication punya layer so itu juga mustahak dan yang ketiganya adalah kita kena tahu bahagian di mana pemasangan itu dekat mana so itu mungkin ada kaitan dengan geological punya area keadaan struktur tanah itu macam mana ataupun paras air itu macam mana struktur bangunan itu macam mana so selain daripada itu Zahir boleh terangkan kalau bagi saya kalau ikut IoT itu bercampur dari hardware dan juga software jadinya sebab saya more to saya ada master in IT so more to software kalau bagi saya kalau yang bagus in the future benda-benda yang berkaitan dengan big data sebabnya sensor-sensor yang dapat data lama-lama dia akan jadi kita panggil big data daripada big data kita boleh tarik guna untuk AI which is IR 4.0 punya cabang cabangan so ada AI ada machine learning ada apa lagi jadi banyak dari bercabang daripada data aspeknya banyak yang tidak cuma hanya internet saja karena harus mempelajari hal-hal lainnya gitu ya oke mungkin sepertinya kita nih sudah panjang lebar mengobrol dengan Razin dan Zahir terima kasih atas kedatangannya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada narasumber kita Razin Zahir sudah sampai di Palembang ini semoga bisa menikmati Palembang dengan baik dan bisa balik lagi suara saat mungkin ya oke sekian podcast kali ini sampai jumpa di podcast selanjutnya selanjutnya selamat menikmati